Halo guys, balik lagi bareng gue, di video kali ini kita akan membahas tentang Great Ocean sebelumnya gue sorry banget karena telat banget gue buatin videonya karena 2 hari ini gue sibuk banget, gue gak sempet main jadi gue cuma AFK, bahkan BSM dan kalian bisa lihat ini aja levelnya masih level 14, gue aja masih kerjain-kerjain story jadi ya sekali lagi sorry-sorry banget nih karena gue telat tapi gak apa-apa, mungkin video ini kan berguna buat mereka yang akan segera bertemu dengan Ocean oke langsung aja tanpa berlama-lama, tanpa berbacot-bacot yang pertama adalah gimana sih cara akses Great Ocean kalau kalian buka war map, di atas Balenos itu ada Great Ocean kalau kalian klik, nah ini kan masih clock, kalian belum bisa ke sana cara aksesnya, kalian harus nyelesaikan story quest story quest yang mana, story quest di bagian story nah di Great Ocean ini ada off to sea tapi sebelum kalian bisa mengakses ini, sebelum story quest ini kelihatan atau terbuka kalian harus nyelesaikan main quest dulu sampai di Kadri, kalian buka log nah kalau main quest kalian udah nyampe di North Valencia di chapter kedua, di bagian the Kadri Gatekeeper kalau kalian udah ngalahin bossnya ini otomatis story quest kalian akan terbuka yang ini nah pertanyaannya, butuh berapa CP sih biar kita bisa nyelesaikan sampai ke boss Kadri kalian tinggal buka war map nah, boss Kadri itu di North Valencia di bagian sini, kalau kalian buka bagian monster ini kan Sona nih, monster nah monsternya paling ujung itu 12,5 artinya, minimal kalian punya CP 12K paling, kalau nggak salah cuma sampai sini deh boss Kadri nih boss Kadri cuma sampai sini nih nah, kalau CP kalian udah nyampe ini 12K otomatis, kalian harusnya udah bisa main quest sampai ngalahin boss Kadri kalian jangan lihat hadumnya, hadumnya ya gede ini, hadumnya gede 16K, tapi kan kita nyelesaikan main questnya di sini di aliennya oke, itu untuk cara aksesnya setelah kalian udah bisa akses Great Ocean hal yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mengerjakan story-nya sampai habis nah, sambil kalian nyelesaikan misi kalian juga bisa langsung buka kabut-kabutnya aja kan di map itu masih berkabut tuh cara bukanya gimana? ya, kalian tinggal datang ke pulau utama di area sekitar situ dan kalau kalian buka pulau-pulau pun pasti kalian dapat knowledge dan dapat CP juga oke, yang perlu kalian ketahui pertama adalah endurance endurance itu merupakan daya tahan kalian bisa bertahan di ocean endurance ini mirip dengan air di gurun bedanya, kalau air di gurun itu kalau kalian udah di gurun, bukan di kota air kalian akan berkurang sedangkan endurance ini enggak meskipun kalian di ocean, nggak ngapa-ngapain nggak berkurang, dia berkurangnya kalau kalian nge-kill monster berkurangnya berapa? 0,1% untuk tier 2 sampai tier 3 dan 0,2% untuk tier 2, eh, tier 4 sampai tier 5 jadi ini bakal berkurang kalau kalian nge-kill monster kalau kalian diam-diam aja di tengah laut ya nggak ada beda kalau di gurun, kalian AFK ketiduran, udah bangun-bangun abis tuh air terus endurance ini juga berkurang kalau kalian mendapatkan reward misalnya kalian dapat hadiah di lautan kalau misalnya ini udah habis, ya kalian nggak dapat reward lagi gitu terus gimana dong kalau habis? nah kalau habis, endurance ini bakal reset setiap minggu jadi nanti hari Senin malam, kalau udah reset kan minggu tuh reset nah Senin 0,0,0, waktu server itu kalian langsung dapat 100% lagi jadi ya berputelang lagi lah satu minggu itu terus kalau endurance-nya habis, ngapain dong ya? kalian bisa mancing mancing buat apa? kalian bisa buat menuhin collection kalian bisa ke craft terus ngirim exchange material gitu dan lain-lain nah itu untuk endurance sekarang kita akan membahas tentang mancing mancing di sini ada 2 jenis kalian mancing di sembarang tempat bebas dimana aja dan yang kedua kalian mancing di tempat tertentu yaitu hotspot nah bedanya apa? kalau kalian mancing di tempat biasa di sini random nih itu ya nggak apa-apa kalian bisa mancing sampai mabuk nggak akan terjadi apa-apa maksudnya kalian tetap dapat ikan tapi nggak mengkonsumsi apa-apa sedangkan kalau kalian mancing di hotspot itu akan mengkonsumsi 10 stamina kalian dan biasanya di hotspot ikannya lebih bagus atau rare daripada di tempat lain maksudnya di tempat biasa gimana cara taunya ada hotspot dengan tidak kalau hotspot itu biasanya dipenuhi dengan burun camar atau dimap kelihatan tuh ada gambar ikan kayak gitu oh iya kalian harus ingat kalau misalnya kalian habis mancing itu jangan langsung exchange hasil tangkapannya menjadi bahan-bahan tapi kalian utamain nyelesaikan collection dulu jadi kalian buka collection terus penuhin collectionnya kalau collectionnya udah penuh baru dah kalian exchange materialnya tuh oke itu untuk mancing selanjutnya tentang treasure atau peti harta karun nah peti ini di tengah laut itu mengambang dan kalau di map bisa kelihatan gambarnya ya peti tapi di laut juga itu ada box-box yang bisa kalian ambil itu isinya biasanya ini batu-batuan, kayu-kayuan gitu-gitu nah itu cara ngambilnya ya kalian jalan aja di atasnya nanti keambil sendiri otomatis gitu keambil oke kalau untuk ngambil treasure itu mengkonsumsi 5 stamina kalau yang box-box biasa itu gak ada apa-apanya biasa aja nah itu untuk peti harta karun selanjutnya kita akan membahas tentang cannon nanti saat kalian menjalankan story quest ini itu bakal ada story dimana kalian harus nge-enhance cannon sampai plus 9 nah biasanya orang terhalang disini kenapa? karena untuk grade biru itu enhance-nya cuma 10 kali ketok nah pasti kalian bilang lah kalau 10 kali ketok berarti fail-nya cuma 1 kali dong nah enggak bedanya dengan ketokan yang lain atau enhancement yang lain cannon itu bisa dapat enhancement spesial maksudnya plus-nya bisa langsung 2 contoh dari plus 5 dia bisa langsung ke plus 7 tanpa plus 6 dulu jadi plus 5 plus 7 plus 7 langsung ke plus 9 itu bisa nah kasus gue kemarin kayak gitu jadi bisa langsung ke plus 9 padahal kesempatan enhance-nya cuma 9 nah terus cannon-nya dapat dari mana bang? cannon-nya kalian bisa ambil dari shakatu tapi jangan banyak-banyak karena gue saranin okula coin kalian itu kalian simpen untuk beli cannon nanti pas udah tier 4 atau tier 5 jadinya enggak mau basir okula coin untuk tier ini doang oke nah kalau di awal-awal itu kalian kan harus bunuh monster yang perlu kalian perhatikan adalah cannon kalian jadi yang kalian naikin dulu itu plus cannon kalian karena cannon itu nambah attack kalau kapal enggak usah dulu kapal kan defense nih jadi CP-nya itu attack-nya cannon defense-nya kapal kalau kalian mau ngekill monster ya kalian butuh cannon-nya yang gede bukan defense-nya kenapa defense-nya enggak dinaikin bang? karena bisa di heal jadi kalau kalian lihat di bawah ini yang di samping black spirit ini kayu-kayu ini ini kayak pot yang bisa ngeheal kapal kalian kalau misalnya dihantam monster nah ini bisa ngeheal beda kalau cannon cannon itu ada batas pelurunya kalau misalnya kelamaan kalian tembak keburu peluru kalian habis itu belum mati monsternya kayak gitu jadi sia-sia capek kalian sampai sini tapi kalau kalian mau plusin perakunya juga enggak apa-apa sih enggak masalah juga nah itu untuk enhanced cannon kalau enhanced kapal ya sama aja dengan enhanced cannon cuma bedanya 1 cannon 1 kapal nggak usah gue jelasin juga kapalnya sama aja kan yang perlu gue jelasin tentang kapal itu cuma tier-nya aja jadi kapal ini ada 5 tier untuk sekarang tier 1, 2, 3, 4, 5 kalau awal-awal kalian cuma dikasih kanopi kecil terus jadi nanti tier 2 terus jadi tier 3 nah itu ada perseratannya masing-masing kayak kalau mau ke tier 3 butuh bahan ini mau ke tier 4 butuh bahan ini dan butuh level segini level berlayarnya ya kayak mercantri lah kalau kalian mau craft wagon tier ini butuh begini butuh level ini butuh itu kayak gitu aja lah kalian kan bisa lihat disini sendiri enggak usah gue jelasin nah pertanyaannya bahannya dapat dari mana ya dari grinding sekarang kita akan membahas tentang gimana cara grinding efektif di Great Ocean oke videonya akan dilanjutin di episode kedua berhubung panjang dari rekor video ini itu 2 jam jadi gue agak pusing dan capek juga milihin part-part yang penting-penting aja biar singkat padat dan jelas jadi kalian enggak perlu lama-lama nontonnya jadi sampai jumpa di episode kedua makasih udah nonton bye-bye selamat menikmati selamat menikmati